Halo semuanya, hari ini kita akan memulai Flutter Session 4, minggu keempat, topik hari ini adalah Navigation and Routing. Oke, kita langsung mulai. Navigation. Jadi, Navigation itu pengertiannya adalah interaksi yang memungkinkan pengguna untuk melihat, masuk, dan keluar dari berbagai konten dalam aplikasi Anda. Komponen navigasi Android, Jetpack, membantu Anda menerapkan navigasi, mulai dari klik tombol sederhana hingga pola yang lebih kompleks, seperti bilah aplikasi dan panel samping navigasi. Komponen navigasi juga memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan dapat diprediksi dengan mendasarkan pada serangkaian prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Jadi, simpelnya itu, Navigation ini artinya adalah proses kita pindah halaman dari suatu halaman ke halaman lain di aplikasi mobile kita. Nah, kalau routing itu, di Flutter, halaman atau layar disebut sebagai root. Membuat root dapat ditulis dengan bentuk kelas di Dart menggunakan konsep berorientasi objek. Setiap root dapat ditulis sebagai kelas terpisah yang memiliki konten dan UI sendiri. Nah, jadi kalau routing ini adalah kayak alamat dari sebuah kelas. Nah, jadi karena layar di mobile itu, kita sebutnya sebagai shot to screen. Nah, jadi kita bikin alamat dari kelas-kelasnya ini. Nah, jadi subtopik hari ini ada 6, yaitu animate a widget across screens, navigate to a new screen and back, navigate with name routes, pass arguments to a name route, return data from a screen, sama send data to a new screen. Jadi, selain navigation and routing-nya itu, kita juga bakal ngirim data antar screen. Jadi, kita passing data dari screen pertama ke screen berikutnya. Ini sebenarnya hal yang simpel di programming mobile, tapi kepake banget ya. Apalagi yang send data sama return data from screen lain gitu. Oke. Jadi, kita generate ini baru ya, project baru. Sampai jumpa. Jadi, kita udah tuk vậy. Gimana? 간 Oke kita tunggu sebentar untuk simulatornya nyala. Terima kasih. Oke sekalian nunggu kita ke dokumentasi dari flutternya. Jadi ini ada cookbook tentang navigation. Kita coba masuk ke subtopik pertama kita. Di sini itu kalau kalian baca udah dijelasin cara paling gampang untuk pindah halaman. Jadi secara singkat di sini dia punya main screen sama detail screen. Jadi di flutter itu udah ada widget yang memudahkan kita yaitu navigator.push. Jadi cara pakenya itu tinggal kita masukin context, material page root, builder. Ini udah selalu sama. Terus return. Nah returnnya ini kelas yang kita tuju. Di kasus ini si detail screen. Nah jadi saat kita pencet tombol ini, gesture detector, dia akan otomatis nge-push page detail screen ke navigatornya flutter. Jadi bentuknya itu kayak stack. Jadi kalau di flutter itu di mobile kita tumpuk screennya. Otomatis si gesture detector ini bakal ditimpa sama detail screen. Detail screen akan di bagian atasnya. Nah ini contoh dari flutternya. Kalau kita pencet gambarnya, kita pindah ke halaman berikutnya. Dan kalau di pencet, balik lagi. Di sini juga pakai navigator.push. Ini contoh paling sederhananya. Terima kasih. 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 去了. Terima kasih. Ini biasanya agak lama ya. Kalau kita baru run pertama kali dari generate projectnya. Oke. Next nya, kita bakal bikin code juga, step by step. nah ini udah nyala bikin kita hapus dulu bagian ini sama floating action button sekarang udah kosong kita bakal bikin screen baru kita namain close sekarang kita bikin 3 ya 3 udah cukup selamat menikmati terima kasih kontainernya ini kita wrap sama widget gesture detector biar kita bisa pencet-pencet jadi gesture detector ini sebenarnya kayak satu widget yang bisa nerima yang bisa nerima gesture jadi saat dipencet kita bisa pakai property-nya yaitu on tap jadi contohnya on tap kita bisa kita bisa nge-print contohnya gini jadi saat kita pencet saat kita pencet gesture detector-nya dia bakal nge-print test ini spring yang di dalam si print mungkin biar lebih rapi sedikit kita namain yang pertama homepage terus kita kasih barna selamat menikmati Terima kasih. Kita ubah biar warnanya lebih bagus. Text-nya menjadi warna putih. Kita kasih padding juga. Nah, kalau padding itu pakai widget ini. Kita tambahin. Terima kasih. Terima kasih. Oh, jadi ini salah arusnya edgeinsets.o. Nah, jadi ini udah terlihat kayak suatu tombol. Next-nya kita bikin screen. Screen, biar udah kita copy ini sebagai first screen. Nah, disini kita bikinnya status widget aja. Karena emang belum butuh stage. Kita ubah namanya jadi first screen. Lalu, body-nya kita samain juga aja. Lalu body-nya kita samain juga aja. Oke, next-nya kita pakai navigator.push ini. Oke, next-nya kita pakai navigator.push ini. Open, biar NZD. Lalu kayak widzo. Dan sini enjoy nu Huntal di bawah.push. Okay. Thank you. There Mobile.push. We open Biah.push ini ya sahaja. Okay, alright. So, we littleatu tempin else. So, let's see. See there later. Oke kita coba Nah pas kita pencet Ini udah langsung pindah ke Halaman First screen Oke Nah Biar bisa balik Kita harus tambahin Button buat Pindah ke halaman sebelumnya Disini kita pakai Widget appbar Itu udah Sangat umum ya di Flutter Jadi Si appbar ini bentuknya Ada di paling atas Sama dia punya button Button ini Otomatis dia udah punya Function Untuk kembali ke halaman sebelumnya Nah Sebenernya Button ini Cuman nge-pop screen yang paling atas Di stack Aplikasi kita Di kasus ini Stacknya ada homepage Habis itu first screen Jadi pas kita pencet ini Otomatis first screen dipop Dari stacknya Jadi kita Kembali ke homepage Oke Untuk second screen Isinya juga sama ya Sorry Mungkin di first screen ini Kita Bikin Dua tombol dulu Jadi tombol pertama itu Untuk Pindah ke second screen Dan tombol satu lagi Buat ke Main screen Oke berarti Disini kita Wrap with Row Terus gesture detector Yang kita Copy Kita paste Sekarang dia Jadi ada dua Yang ini kita Ubah Go to Main screen Oke Biar rapi Kita kasih Main access alignment Yang Pakai widget Main access alignment Dot center Biar lebih rapi Kita pakai Space even Jadi ada jarak Oke Kalau dari homepage Dia Kayak gini aja Karena Dia initial Pagenya Oke Jadi kita pengen Go to main screen ini Sama Kayak Yang di atas ini Fungsinya Itu Caranya Kita tinggal pakai Navigate Navigate.pop Contohnya Ada di Di sini Kita ubah Di Contoh Ini Sama Kayak yang pertama Yaitu Navigate.push Tapi di sini Kita ubah Ke Second Screen Di sini Kita Oke Di second screen Kita bikin Sama Tapi Kita gak butuh Third screen ya Kayaknya Terlalu banyak Cukup Tiga layar ini Oke Di sini Berarti kita bikinnya Satu tombol aja Berarti Kita gak perlu Row Oke Jadi Kita save Kita coba Dia udah Nge-pop Kembali ke Halaman sebelumnya Yang second screen Juga udah Ke Halaman berikutnya Berarti Kita udah Memenuhi Yang Navigator.push Sama .pop Ini Jadi ini Simple banget ya Temen-temen Nah Kelemahan Dari stack Ini Sebenernya Kalau kita Punya Aplikasi Yang banyak Dan Pagenya itu Gak selalu Satu Kedua Ketiga Ketiga Kempat Tapi Mungkin aja Bisa ke Satu Dua Terus Balik lagi Ke Satu Terus Ketiga Gitu Jadi Kalau Longkap-longkap Stack ini Akan Susah Dimanage Sama kita Karena kita Cuman bisa Pop Sama push Itu Kayak Data Structure Stack Biasa Jadi Ini Disarankan Kalau Aplikasinya Masih Simple Terus Navigation Sama routingnya Juga Gak Gak Susah Itu Disarankan Pake Push Sama Pop Aja Nah Disini Kita Lihat Di Topik Yang Ketiga Jadi Yang pertama Sama kedua Itu Yang tadi Udah Kita Bikin Contohnya Sekarang Kita Coba Yang Name Roots Nah Jadi Name Roots Ini Beda Sama Metode Yang tadi Kalau Yang tadi Kita tinggal Nge-push Sama Pop Sama Return Widget Iya kan Kita Return Widget Disini Nah Kalau Di Name Roots Ini Kita Harus Nge-define Roots Abis itu Kita Pakainya Navigator .push Name Jadi Sama Juga Pake Navigator .push Tapi Disini Kita Kasih Namanya Nah Disini Contohnya Itu Kayak Begini Jadi Kita Bikin Initial Roots Yaitu Halaman Pertama Yang Bakal Muncul Pas Aplikasinya Dibuka Biasanya Garis Miring Aja Kayak Web Selan Selanjutnya Ada Roots 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 Itu Semua Layar Yang Lain Jadi Kita Bikin Slash Nah Disini Karena First Screen Ini Dia Pertama Jadi Dia Nggak Kasih Nggak Kasih Nama Itu Nggak Apa Garis Miring Aja Nah Abis Itu Bikin Yang Slash Second Untuk Second Screen Nah Untuk Navigatenya Dia Tinggal Panggil Slash Second Begitu Oke Jadi Kita Langsung Aja Coba Bikin Jadi Disini Kita Bisa Kasih Roots 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 Itu Bentuk Map Disini Kita Bikin Seperti Ini Berarti Sama Satu Lagi Yang Second Dengan Lupa Kita Kasih Initial Roots Yaitu My Home Page Lagi 2 3 3 3 5 6 6 6 Oke ini ada error Dia error karena ada bertabrakan antara initial routes ini sama my homepage Oke kita coba Kita coba kayak gini dulu Oke jadi karena main page nya itu udah jalan Jadi kita gak perlu initialize yang tadi Karena jadi redundant Oke Abis itu kita coba disini pakenya push name Konteks abis itu isinya tinggal nama dari route yang kita bikin tadi Oke jadinya kayak gini Ini ada error karena Karena typo ya Kita harusnya pake garis miring Oke Jadi disini Kita udah bisa pake yang first Kita coba pake disini juga Di first screen Kita coba Navigator.push Name Kita push Second Nah jadi ini udah bisa Berarti kita Kita pake ini juga Karena kita Oke jadi Perbedaannya sama yang tadi itu Disini kita bisa gak akses Tanpa ngikutin stack tadi Kita Tinggal Tinggal Kasih namanya aja Jadi Kelebihannya dari Metode yang ini Mungkin akan Lebih lama sedikit Karena kita perlu Nge-define roots nya dulu Abis itu Nge-assign widget nya Dan setiap kali kita Nge-push Berarti kita harus Kasih Namanya Sesuai yang kita define tadi Tapi Tapi Keunggulannya itu Kita bisa Bolak-balik Ke screen Misalnya dari Satu Dua Tiga Empat Balik lagi ke dua Terus keempat lagi Nah Kalau pake ini tuh Kita Nge-bikin stack Kayak tadi Jadi Akan lebih mudah Kita Gunakin Kalau Alur Apps nya itu Sering loncat-loncat Gitu Oke kita lanjut Pass arguments To a name root Kita coba Baca dulu Di sini Tidak Sering Tidak 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 Terima kasih. 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 Nah, jadi contohnya itu kita ngirim data yaitu pilihan yep atau noob ke screen sebelumnya. Nah, kalau disini kita tinggal ngepop konteks, terima kasih. Yaitu string yang tadi kita pilih, disini masih constant, jadi masih tetep ya stringnya. Kalau yang sebelumnya itu kita ngepop tinggal ngepop, jadi kalau menurut saya metode ini jauh lebih gampang daripada yang sebelumnya karena gak perlu ngeextract. Nah, tapi ini akan menggunakan ini akan menggunakan ini akan menggunakan ini akan menggunakan ini akan mengikutin dari pilihan yang kita pencet. Jadi kita gak perlu bikin ini akan menggunakan ini akan menggunakan ini akan menggunakan ini. Jadi kita gak perlu bikin screen yang ada 20 ini. Jadi kita cukup bikin satu. Jadi kita cukup bikin 1, nanti i-nya itu ngikutin sama yang kita pilih. disini kalau kita lihat dia pakai list view habis itu navigator.push dia kasih parameter to do titik 2 to do array ke index jadi ini sama kayak yang pop tadi kita tinggal masukin parameter ke dalam ininya nah tapi sama kayak pop tadi kita harus bikin kelasnya dulu title sama description oke biar lebih enak kita pakai yang metode lebih gampang dulu ini berarti push oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati misalnya kita mau ngirim ke second screen yaitu sebuah string stringnya misalnya kita kasih namanya string nah ini pasti akan merah dulu karena kita belum nge-define jadi gak apa-apa kita save kita define disini contohnya ada disini jadi disini kita kasih selamat menikmati string selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi nge-define nya itu kita masukin aja kesini karena ini kita bikin required jadi harus pake key required abis itu kita pake ini di main ini error karena kita kasih required tadi jadi harus ada jadi harus ada jadi harus ada propertinya di semua oke biar kita tau kita udah berhasil kirim kita udah berhasil kirim atau belum oke 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 selamat menikmati 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 kalau di contoh ini dia ngepopnya itu tanpa nge assign keynya jadi disini ngepopnya itu cuman string aja ya lalu dia bikin satu widget yang muncul ketika ngepop selamat menikmati misalkan kita mau ngirim biasa aja dia ya ya dia 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 selamat menikmati 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 oke seperti ini jadi data dari home page ke first screen itu abc misalnya kita mau ngirim dari second screen ke first screen cara yang cara yang pertama itu kita bisa disini gak usah pake pop jadi kita nge-push juga nge-push juga jadi kita ikut kayak gini lalu ke first screen ini kita ubah misalnya kita bikin dari second screen jadi kalau kita balik itu datanya berubah kalau dari home page kita bikin ini kita teman lat itu 000 ketang ketang ini dari home screen lalu kalau kita ke second screen kita balik ke first screen itu jadinya dari second screen jadi kita udah bisa ngirim data ke halaman berikutnya atau ke depannya tapi sebenarnya cara ini tuh kurang bagus karena kita tuh bukan nge pop si second screen tapi kita nambahin lagi first screen di atas second screen jadi kalau kita back ini bakal ke second screen terus di back lagi baru ke first screen baru ke home page jadi bukan dari home ke first ke second terus ke ini kalau kita pencet seharusnya yang baik itu balik ke home tapi ini baliknya ke second screen karena kita nambahin itu oke mungkin sekian materi dari session 4 ini tentang navigation and routing kalau ingin memperdalam boleh coba-coba dari dokumentasi ini untuk yang ini bagian ini ini jarang dipake jadi mungkin kalian coba sendiri-sendiri gitu oke sekian materi yang saya sampaikan hari ini jangan lupa diisi link kehadirannya biar tercatat absensinya oke selamat menikmati